Pemirsa sistem zonasi dan pembatasan siswa luar daerah masuk ke Kota Mojokerto membuat sejumlah sekolah dasar di Kota Mojokerto kekurangan murid saat pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto terpaksa harus memperpanjang masa pendaftaran khusus bagi sekolah yang kekurangan murid. Dampak penerapan sistem zonasi serta pembatasan siswa luar daerah masuk ke Kota Mojokerto sejumlah sekolah dasar di Kota Mojokerto kekurangan murid saat pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Salah satu sekolah dasar yang kekurangan murid adalah sekolah dasar mentikan 6 kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Hingga akhir penutupan PPDB pekan lalu, sekolah ini hanya mendapatkan 10 siswa saja. Padahal kuota untuk siswa kelas 1 sesuai ketentuan rombongan belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah sebanyak 28 siswa. Kepala sekolah mengaku pihak sekolah sudah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan murid salah satunya dengan sistem jemput bola dan mendatangi satu persatu rumah warga. Namun hingga saat ini kuota siswa belum juga terpenuhi. Intinya ke kelas 1, memang kuotanya untuk tahun ini memang terbatas. Jadi untuk mengatasi ini, kami tetap berupaya. Yang pertama untuk mencari siswanya yang ada di lingkungan ini, barangkali masih ada yang usianya masuk sekolah. Selain SD Mentikan 6, terdapat 11 sekolah dasar yang kekurangan siswa. Sistem zonasi di Kota Mojokerto mengutamakan warga Kota Mojokerto untuk mendaftar di sekolah Kota Mojokerto. Hal ini berdampak warga luar daerah seperti Kaupaten Mojokerto, Jombang dan Sidoarjo yang berpatasan langsung dengan Kota Mojokerto tidak dapat mendaftar. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, Ainews, melaporkan.